Nih, nanti dari awal kan udah di-spill nih ya. Nih, bisa dilihat. Ini yang edisi-eated ya. Ini yang edisi-eated. Natural. Set. Nih, untuk pilihnya ya. Seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadam sajam buat Pabos semuanya nih ya. Sudah lama tidak menyapa. Tentunya di hari yang sangat cerah ini. Di Sukabumi ya. Memang sangat membawa gairah dan semangat baru. Tentunya di tahun baru masih dalam semangat baru. Gitu buat Pabos semuanya nih ya. Sebelum kita menyapa dan sebelum kita nge-review yang barusan. Jangan lupa buat Pabos semuanya. Di-like, di-comment, tipis-tipis. Kalau misalnya pengen diskusi. Di-share apabila bermanfaat. Di-subscribe apabila. Mantap. Sip. Nah, untuk kali ini saya akan meng-update dan meng-upgrade ya. Edisi terbaru dari edisi pedang tongkat dari sadam sajam. Nah, tentunya di video yang ini nih. Yang viewersnya udah berapa ya? Hampir 50 ribu lah. Nah, kali ini saya mau nge-review beberapa pedang tongkat yang ter-update dan ter-upgrade tentunya. Dengan kualitas yang lebih mantap dari sebelumnya. Dan tentunya dengan beberapa tampilan yang berbeda. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Coba kita lihat ini. Nih, tadi dari awal kan udah di-spill ya. Nih, bisa dilihat. Ini yang edisi hitet ya. Ini yang edisi hitet. Natural. Dan ini yang pedang tongkat lurusnya. Oke. Masih dengan derat yang sama ya. Dengan ring pengunci. Dan ini kita spill untuk dalemannya seperti apa. Dan ini untuk yang cobra ya. Yang bestseller juga. Ini ukirannya handmade banget. Udah utentik. Dan ada yang naga juga. Kiranya bisa dilihat. Kas ya ini. Kas dari Cibatu. Ada singnya Simba juga. Oke. Kiranya seperti ini. Dan ada juga dari Raja Wali. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau misalkan penasaran untuk dalamannya seperti apa. Edisi pedang tongkat. Memang edisi pedang tongkat itu salah satu bestseller dari Sadam Sajam. Kita udah kirim go internasional juga. Kayak ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Filipina, ke Vietnam. Pernah juga. Dan kalau di Indonesia hampir suruh. Kota-kota yang ada di Indonesia udah dikirim. Udah pernah Sadam Sajam dikirim juga. Nah, karena kenapa ya? Karena autentik, estetik, dan unik gitu. Untuk edisi pedang tongkat. Karena hanya ada di Cibatus Kabumi ya. Tentunya untuk produksi pedang tongkat seperti ini. Dan hanya ada di Sadam Sajam tentunya. Dengan kualitas yang terbaik juga tentunya. Karena buah tangan dengan hasil yang presisi. Di produksinya pedang tongkat yang ada di Cibatus Kabumi. Penasaran buat bilannya seperti apa? Coba kita buka sekarang satu persatu. Oke? Gas! Nah, buat kamu semuanya yang penasaran sama daleman bilannya seperti apa. Coba kita spill ya satu persatu. Ini edisi pedang tongkat. Bisa dilihat ini untuk koleksi ataupun untuk dipakai sehari-hari cocok banget ya. Ramli, ramah lingkungan. Karena ada derat penguncinya. Jadi, memang para habib, para kiai, para ustad. Rata-rata memang order juga nih. Jenis itek yang seperti ini ya. Karena selain praktis, bisa dibawa kemana-mana. Ini pun terkesan elegan dan cukup berbeda dengan tongkat-tongkat yang lainnya. Nih, karena ada yang spesial. Kita coba buka nih ya. Nah, coba kita spill ya untuk dalemannya. Ini derat pengunci ya. Jadi anti-cokot buat pabu semuanya. Satu, dua, tiga. Nih, untuk bilahnya ya. Seperti ini. Jadi, memang ini nih yang spesialnya. Karena ada bilahnya. Oke, dan untuk ketajaman. Ini ketajaman standar ya. Tapi untuk kepaku memang kuat juga. Tapi tidak disarankan untuk sering digunakan kepaku. Tapi pakunya juga paku kecil ya. Karena hentakannya itu kita dibikin sesuai dengan kapasitas tongkat ini. Oke. Bilahnya dari apa? Dari baja SPL 410 ya. Untuk panjangnya kurang lebih hampir 50 cm. Untuk tebalnya kurang lebih 3-4 mm. Dan untuk lebarnya 2-3 cm. Oke. Itu ya. Itu yang pertama nih untuk itu. Ini kita coba buka. Edisi Cobra yang paling bestseller juga. Ini udah terbang ke Arab Saudi juga udah pernah. Malaysia juga ya. Karena banyak digemari selain dari estetik dan uniknya. Dari si ukiran. Ukirannya ya. Cocok banget. Kita coba buka. Bilahnya. Beuh. Nah. Ini cukup lumayan gede dan tebal nih. Tebalnya juga hampir 5 mm ya. Kurang lebih. Dan untuk panjangnya 50-55 cm. Dan untuk lebarnya sama ya. 2-3 cm. Si Cobra. Si Cobra ini seperti ini ya. Jadi untuk pegangannya juga cakep banget. Super tajam juga ya. Tampilannya seperti ini. Ini yang paling bestseller ya. Salah satu paling bestseller. Dan ada juga yang tongkat lurusnya. Kita coba spial. Kita spial semuanya lah. Buat Pak Boss spesial ya. Set. Ini juga lebih panjang. Sekitar 55-58 cm ya. Tebalnya masih sama 3-5 mm. Lebarnya masih sama 2-3 cm. Kita spial semuanya. Spesial. Yang naka. Nih. Gerat pengunci jadi anti-copot tuh. Anti-copot ya. Tuh. Spesialnya ini kita buka langsung nih. Di sini nih. Set. Putar. Bukan diputar. Dicelup lalu dijelatin ya. Itu mah Oreo. Tapi ini pedang. Jauh banget. Nih. Bilahnya ya. Super mulus ya semuanya. Tuh. Untuk naga. Oke. Kita spial lagi. Ada apa lagi nih? Ada singa-simbak. Waduh. Ini juga nih bestseller nih. Selain keunikan dan keestetikannya juga. Ini tuh memang kita. Kalau misalkan banyak buat Pak Bos yang bertanya. Ini tuh kayunya kayu apa sih? Kita kayunya kayu. Salah satu kayu yang terbaik juga. Yaitu kayu sonopling ya. Karena terkesannya natural dan memang autentik. Begitu. Tuh. Kita cukup buka. Set. Nah. Ini untuk bilahnya. Tuh. Tebal ya. Tebal. Cukup lebar. Dan banyak. Banyak rata-rata. Sekitar 50 sentian ya Pak Bos. Dan terakhir ini ada si cakep Raja Wali. Oke. Ada pegangannya juga kayak gini. Dan untuk ukirannya bisa dilihat memang sangat unik dan estetik ya. Kita coba buka. Oke. Inilah dia. Bilah si Raja Wali. Mengkilap banget pokoknya. Ini semua sama ya. Untuk bahan bilahnya. Tapi ukurannya aja yang cukup berbeda. Oke. Kita coba simpil. Ini ya buat Pak Bos semuanya. Jadi memang kelihatannya seperti ini ya. Untuk bilahnya. Untuk tampilannya seperti ini. Ada derat penguncinya juga. Kayunya memang khas. Autentik banget. Super natural ya. Dari kayu sonokling. Tuh. Sebelah sini. Ukirannya tuh. Bisa dilihat nih. Ukirannya ya. Ukirannya cakep banget. Ini mah handmade. 100% handmade ya. Tuh. Si Cobra. Paling best seller. Mengkilap. Karena anginnya cukup kencang. Jadi memang lumayan. Untuk apa ya. Kesegaran lah. Intinya. Nih. Coba tuh. Seperti ini. Ada pin penguncinya juga ya. Disini tuh. Kelihatan kan. Pin penguncinya. Supaya bisa kokoh. Untuk kekuatan bilahnya ya. Pin penguncinya. Semua ada pin penguncinya ya. Pak Bos. Nah. Kayu-kayunya. Sangat estetik banget. Natural ya. Jadi belangnya juga. Ini belangnya natural Pak Bos. Begitu. Ada yang misalkan motif-motif. Misalkan. Motif-motif seperti ini. Ini kesannya natural. Karena memang bawaan dari alamnya seperti itu. Pak Bos. Ya. Nah. Itu saja buat Pak Bos semuanya. Kalau misalkan. Bisa request juga. Misalkan pengen ukirannya. Seperti yang bukan ada di sini. Misalkan mau ukir. Misalkan banteng PDI. Ataupun misalkan. Dinosaurus. T-rex. Ataupun. Misalkan. Apapun itulah. Garuda Grindra. Misalkan. Bisa kita buatin ya. Ini salah satu contohnya nih. Ini juga. Handmade dari kita juga nih ya. Ya siapa tau nih. Ada yang penasaran nih. Ini Garuda-Garuda kayak Garuda Grindra kayak gini nih ya. Ini buat ke Argentina ya kita. Nih. Memang ini untuk tampilannya seperti ini. Mewah dan elegan banget ya. Tongkat Commando Gold Edition. Oke. Gold Edition ya. Tuh. Garuda-Garuda kayak gini. Ada lah. Pokoknya. Kalau misalkan di Sadam-Cajam. Selain misalkan order. Ini juga ada sertifikatnya juga. Dari pedang tongkat edisi dari Sadam-Cajam. Dan ada sertifikat. Milik. Dan ada juga bonusnya ya tentunya. Dan free ongkir untuk Jawa. Untuk daerah Jawa Barat dan Jabodetabek. Oke. Free ongkir semuanya. Oke. Gitu aja. Buat tombol semuanya dari Sadam-Cajam. Jangan lupa di like. Di komen. Tipis-tipis. Kalau misalkan ada diskusi. Dan di share juga. Sekaligus di subscribe. Oke. Mantap. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax